disini sudah menunjukkan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya, te botol, suruh, suruh, gitu ya lalu ada masalah dengan sebenarnya, jadi semuai pus solusion biar apa? iya betul, biar ada inspirasi, gitu kan kan ya oke kawan-kawan, di soal kali ini, jadi pada pertama kali ini, sebenarnya mengakhir khusus membahas soal-soal bahasa Indonesia yang ada kaitannya dengan tabel, jadi ada suatu data yang diberikan tugas kita adalah mengambil kesimpulan dari data yang diberikan itu ada suatu matrik yang diberikan, dalam bentuk baris dan kolom tugas kita adalah mengambil kesimpulan, ataupun mencari pernyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut sebagaimana contoh soal yang berikut ini ya, yang pertama, disini sudah diberikan matrik, katanya ya cermatilah isi matrik berikut, jumlah korban kecelakaan selama tahun 2014 jadi ini ada matrik jumlah korban kecelakaan selama tahun 2011 satu, ada jenis keadaan, kolom keduanya ini adalah kolom pertama nomor kolom kedua jenis keadaan, kolom ketiga pesawat terbang kolom keempat kapal laut, kolom kelima mobil kolom keenam adalah motor, jadi ada enam kolom lalu baris kesatunya ini, di kolom keadaan ada meninggal, luka berat, luka ringan, hilang dan lain sebagainya di pesawat terbang, 23.15.19 dan saya bisa nanti kawan-kawan melihat sendiri gitu ya tugas kita sekarang adalah mengambil, nih jadi, pertama untuk menghadapi soal ini yaudah kita jangan langsung baca ke sini, tapi langsung baca aja ke soal nih, soalnya kan permintaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan isi matrik tersebut adalah bla 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 nah, tugas kita adalah mencari pernyataan yang sesuai dengan isi matrik ini jadi, gak usah harus langsung ke sini gitu, mencari waktu, kalau gak langsung aja ke soal kemudian langsung ke opsien gitu, dan lihat ke tabel nah, itu cara cepatnya barangkali, ya jadi, tugas kita adalah mengambil pernyataan ataupun kesimpulan yang cocok berdasarkan tabel yang diberikan gitu, karena mungkin saja nanti soal yang keluar itu seperti ini gitu, kawan-kawan yang A opsiennya kayak gini, jumlah korban meninggal akibat kecerkaan pesawat terbang lebih banyak daripada jumlah korban yang mengalami luka berarti di pesawat terbang, fokus nih meninggal 23, yang luka kemudian, yang mengalami luka nah, sementara luka di sini ada dua kan luka berat, luka ringan jadi, kalau hanya luka saja itu berarti itu dengan luka berat dan luka liman eh, luka ringan gitu maksudnya jadi, luka berat dan luka ringan itu dikaper oleh luka nah, sementara luka ringan itu ada 9 orang sementara luka berat itu ada 15 berarti jumlahnya, kalau dikata jumlahnya itu ada 24 sementara yang meninggal di pesawat terbang ada 23 benar nggak bahwa meninggal lebih besar lebih banyak daripada yang luka berarti wong ya karena 23 harusnya kurang dari 24 sementara di pernyataan ini dikatakan 23 lebih dari 24 berarti yang nomor opsien A ini adalah wong gitu ya, jangan dipilih berarti kemudian opsien B jumlah korban yang hilang dalam kecerahan mobil dan motor hilang, mana yang hilang? ini, mobil dan motor lebih banyak daripada jumlah korban kecelakaan pesawat terbang jumlah kecelakaan mana? lebih banyak daripada jumlah korban kecelakaan jumlah kecelakaan pesawat terbang kalau yang hilang, mana? ya, coba yang hilang kan ini mobil dan motor 0 ya motor 0 katanya lebih banyak daripada jumlah korban kecelakaan jumlah korban kecelakaan pesawat terbang kan banyak ini tuh, 23 Tiga, termasuk meninggal berarti kan jumlah korban itu kan jumlah korban kecelakaan. Nah, jumlah korban berarti kan ini termasuk yang 23, yang meninggal, luka berat, luka ringan, dan hilang. No, lebih banyak katanya daripada yang lainnya. Berarti ini juga merong. Oh, berarti kalau begitu merong. Itu ya, karena no itu kan kecil. Sekarang komponen yang C. Jumlah korban yang meninggal lebih dari 100 orang. Nah, terjadi pada kecelakaan mobil dan motor. Jumlah korban yang meninggal lebih dari 100 orang. Di mana? Terjadi pada kecelakaan mobil dan motor. Kita coba. Mobil meninggal lebih dari 100 motor. Nah, bisa jadi ini ya. Bisa jadi ini. Kemudian kita cari lagi yang D. Kecelakaan pesawat terbang lebih sering terjadi daripada kecelakaan mobil dan motor. Kecelakaannya lebih sering terjadi pada mobil dan motor. Justru mobil dan motor yang banyak kan. Ini kan 126, ini 100, sementara ini puluhan. Nah, berarti ini ngomong juga, kawan-kawan. Yang E. Semua kecelakaan kendaraan bermotor meninggal dunia. Nah, kecuali kecelakaan mobil dan motor. Semua kendaraan bermotor meninggal dunia. Enggak kan ada yang luka berat, ada yang luka ringan. Gitu kan, enggak meninggal semuanya. Berarti ini juga merongkoh. Berarti kalau begitu jawaban yang melipat buka susok A. Nomor 1 ini, di nomor 1, di nomor 1, di nomor 1, itu adalah yang C. Gitu kan, kawan-kawan, ya. Karena jumlah korban yang meninggal, lebih dari 100 orang, itu terjadi pada kecelakaan mobil dan motor. Ini lebih dari 100. Kalau pas seorang tembang, itu kurang dari 100. Kepalo juga kurang dari 100. Begitu kan, kawan. Unset. Gini-ginap, jadi sudah jadi mantap. Kalau mantap, next. Soal nomor 2. Mana nomor 2 ini? Nomor 2, I'm sorry. Nomor 2. Coba kita lihat. I'm sorry, ini mana? Oh, saya mati nomor 2. Ini dia. Di sini sudah disediakan semua masalah, namun apa masalahnya? Minumnya, tebo, sorosok, sorosok, gitu ya. Selalu ada pemesan-pemesan, jadi semua itu solution. Biar apa? Iya, betul. Biaran itu ya. Gitu kan, kan. Nomor 2 nih, nomor 2. Perhatikan ke grafik berikut. Penjualan kendaraan bermotor roda 4. Nih, grafik penjualan kendaraan bermotor roda 4. Grafiknya seperti ini. Nah, turun. Berarti kan, naik sedikit. Naik lagi, menunjuk terus. Turun. Naik lagi terus. Begitu. Nah, grafiknya. Jadi, tadi kita mau. Kita berikut untuk menunjuk soal. Seperti ini, jangan langsung dilihat ini. Tapi lihat dulu soalnya. Yang diinginkan soal apa? Pernyataan yang sesuai dengan grafik. Lagi-lagi kita mencari pernyataannya. Sesuai dengan grafik yang berikan. Oh, berarti langsung ke sini. Langsung ke opsion A. Nah, itu. Kata soal A. Nih, kata soal A. Kata pernyataan yang A. Opsion A. Maksudnya gitu ya. Pada tahun 1999, penjualan kendaraan bermotor, bermotor roda 4, naik dibandingkan tahun 1997. Mana? 1999, naik daripada 1997. 1997 turun. Ini penjualan ya. Karena ini grafik penjualan nih. Penjualan kendaraan bermotor pada roda 4 nih. Naik dibandingkan tahun 1997. 1997. Dari 1999 gitu kan. Ya naik. Oke, betul. Naik. Ini bisa jadilah. Ya. Penjualan kendaraan bermotor roda 4, menurun tajam pada tahun 1998. Nah, dia menurun tajam nih. Nah, bisa jadi nih. Ini. Pakai. Jadi ya. Kalau ini, pada tahun 1999, mana? Ini kan. Penjualan kendaraan bermotor roda 4, naik dibanding tahun 1997. Justus 1997 itu, 1997 maksudnya, itu lebih tinggi daripada 1999 kan. Cuman dari 1997, dia turun ke bawah, 1997. Berarti yang ini burung. Gitu, kawan-kawan. Kalau yang ini, menurun tajam. Oh, tujuh. Menurunnya juga tajam. Itu terus. Kalau menurun tajam, terus gitu ya. Jadi, turunan yang tajam gitu ya. Itu 1998. Tajam dia menurunnya. Lalu naik, 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 dan seterusnya. Gitu kan ya. Berarti ini ya, kemungkinan yang B. Tuhan. Yang C, coba kita lanjutin kalau penasarannya. Penjualan kendaraan bermotor roda 4, tahun 2000, lebih kecil daripada penjualan tahun 2001, 2000 roda 4. Gimana? Lebih kecil, tim. Ini kan kalau ditarik-karis, 2000 lebih kecil daripada 2001. Tinggian mana tuh? Oh, harusnya kan 2000 lebih besar daripada 2001, kan gitu ya. Karena 21 ini segini. Sekitar 750, atau 250 nih, sorry, 250. Sementara tahun 2000 itu 300. Kalau grafik yang kita lihat, ya, 300 kendaraan. Berarti yang ini juga, burung, gitu kan kan ya. Kemudian pilih yang opsion D. Penjualan kendaraan bermotor roda 4, tahun 2002, sama dengan tahun 1997. 22 mana? Nih, sorry, tarik-karis di sini. Berarti ini, 300 kurang ya. Sementara 1997 di sini, 300 lebih. Berarti, enggak ya, harusnya 1997 lebih dari 2002, gitu kan kan. Berarti yang ini, oh, gitu ya. Yang E, kalau masih penasaran gitu ya. Penjualan kendaraan bermotor roda 4, tahun 2003, lebih besar daripada tahun 2004. 2003 katanya. Lebih besar daripada 2004, justru 2004, lebih besar. Harusnya 2004, lebih dari 2003. Berarti yang opsion E juga, oh. Oh, kalau begitu jawabannya yang melipat untuk soal nomor 2 ini adalah yang B. Karena dia sesuai dengan apa yang diberikan, dengan grafik yang diberikan kepada kita, dengan grafik yang diberikan kepada kita. Begitu kan, what? Anson? Hidup-hidup. Jadi, jadi, mantap. Gitu, kalau mantap. Next,